Hai sudah susah cari kerja kena denda 100.000 mungkin bagaimana lagi kalau coba sekarang rakyatnya masyarakatnya ikutin aturan ya tahu aturan yang masuk akal gitu Pak aturannya masuk akal sekarang rakyat sudah susah cari duit kena denda 100.000 mau kayak gimana lagi sekarang saya harus 6 bulanan sekarang gini kalau kami atur aturan kan gak kena denda saya tahu kebetulan saya sedang lewat saya cepat-cepat gitu loh Pak kebetulan kami juga ada rahasia di sini ya sudah sekarang dipercepat aja saya bayar 100.000 ya Pak ya saya sudah susah cari duit sekarang bagaimana saya harus bayar 100.000 kayak gini lumayan dipakai beli makan kalau sudah tahu gitu adik setiap luar bawa masker Bapak lihat di dompet saya ini ada berapanya cuma 10.000 segini ya lihat sekarang 100.000 saya harus keluar merekam kan rekam 100.000 saya keluar hanya untuk saya kayak kayak gini belum lagi upacara adat dibalik kayak gimana ya kan Bapak tahu sendiri semua disini sekarang dibikin ribet kayak gini mau kayak gimana ya makanya setidaknya dipercepat sekarang saya mau berangkat sudah makin nulis loh ini kan ini nggak usah kayaknya ada apa-apa yang disini gampang Bapak nih mau makan mau kayak gimana Anda ini gampang gitu loh itu Bapak juga kadang-kadang banyak orang-orang birokrat disini enggak pakai masker kemarin itu yang rame-rame di mana gimana seorang pemuda dan petugas terlibat adu mulut saat razia masker di Bali hal itu terjadi karena pemuda tersebut tidak terima harus membayar denda 100.000 rupiah karena tidak memakai masker video pemuda itu sempat viral salah satunya dibagikan oleh akun Instagram at Dorobay pada minggu 30 Januari 2021 dalam mungguan tersebut juga tampak terlihat sejumlah petugas gabungan yang terlibat dalam razia protokol kesehatan kejadian berawasa pemuda tersebut terjaring operasi justisi dan dikenakan denda 100.000 rupiah pemuda tersebut mengaku dirinya sedang terburu-buru ia mengatakan kalau saat itu dirinya ada keperluan mendadak sehingga keluar tanpa masker seketika itu juga dirinya yang tak terima harus membayar denda sebesar 100.000 rupiah pria berkaus putih tersebut menilai denda yang diberlakukan bagi pelanggar protokol kesehatan memberatkan apalagi gegara pandemi Covid-19 ia tidak bisa bekerja seperti sebelumnya dan penghasilannya menurun alhasil ia berdebat dengan para petugas meski begitu petugas tetap memaksa pemuda itu untuk membayar denda lantaran kesal si pemuda berdiri dari tempat duduknya ia lantas menunjukkan isi dompetnya yang tinggal 10.000 rupiah meski demikian petugas tetap tidak memberikan keringangan pemuda itu pun kembali marah-marah dan sempat menyinggung beberapa orang ternamati daerah tersebut ia meminta kepada petugas agar lebih cepat mengurus pelanggarannya pemuda dan petugas pun masih berlanjut perdebatan panas pemuda itu mengatakan semestinya hukum juga harus ditegakkan ke atas dirinya ketika itu mengatakan banyak birokrat tidak menggunakan masker saat menghadiri acara informasi dihimpun peristiwa terjadi di Jalan Gajah Mada kelungkung Bali pada Sabtu 30 Januari 2021 sonta insiden pemuda debat dengan petugas tersebut mengundang atensi warganet meski sempat cek cok akhirnya pemuda itu tetap membayar denda 100.000 rupiah bukannya ego bapak saya ini cepat-cepatan bapak saya juga nggak